Selamat pagi, anak-anak semua. Pagi, Ibu. Semoga sehat dan tetap semangat seperti ini, hingga nanti jam pelajaran kita berakhir. Oke, semangat ya? Pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Ibu minta kepada Ketua Kelas untuk menyiapkan dan kita berdoa. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas untuk pagi ini. Karena kita sudah bersemangat ya. Ibu aksen terlebih dahulu. Kami lihat ada beberapa yang tidak hadir ya. Ada Ketua? Ada yang sakit ya? Ada yang sakit ya? Oke, kita aksen terlebih dahulu. Zaki? Dero. Darwa? Dero. Dina? Dero. Gidri? Dero. Intan? Dero. Daniel? Siswa ibu sekalian. Ini kita mau memasuki materi baru ya, mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum ibu masuk ke materi tersebut, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernah mendengar yang namanya teks laporan hasil observasi? Pernah ya? Di SMP pernah belajar? Kira-kira? Kata observasi itu sinonimnya apa? Pengamatan. Pengamatan. Benar. Berarti kita melakukan pengamatan terlebih dahulu, baru hasilnya nanti ada laporan atau teks. Nah, sekarang pada materi sekarang ini, pembelajarannya kita hanya membahas mengenai identifikasi masalah yang terdapat pada teks laporan yang akan ibu berikan nanti. Tapi nanti akan ada juga materi yang akan ibu berikan mengenai teks tersebut. Oke? Selanjutnya nanti untuk pembelajaran ini, sebelum kita masuk, ada yang namanya hujian pembelajaran. Jadi di sini, siswa ibu semua, ibu mau nanti kamu mengevaluasi informasi berupa gegesan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang terdapat pada teks laporan observasi. Nah, ini memang kita acuannya atau berdasarkan dari teks yang sudah ada, bukan membuat. Belum ya? Nanti kita akan menyusun atau menulis teks tersebut. Oke? Untuk ininya, ibu mau memberikan materinya sedikit. Nampak? Oke, ini untuk pengertian dari teks LHO tersebut. Artinya adalah teks yang menguat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Berarti langsung ke lapangan. Kita observasi. Kemudian teks ini disebut juga teks klasifikasi. Karena berisi klasifikasi jenis-jenis sesuatu berdasarkan penjajatnya, kriteria tertentu. Nah, di sini ada ciri-ciri teks laporannya. Ciri-ciri tersebut, silahkan dilihat. Ini mengutip dari teks kajian struktur dan kebahasanya ya. Ini biasanya dia bersifat universal. Artinya universal adalah umum. Ya? Jadi dia tidak terbatas. Sifatnya adalah umum. Nah, ini menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian membahas objek tunggal. Artinya objek tunggal hanya satu objek yang dibahas. Jadi tidak boleh melenceng. Misalnya kamu bahas mengenai sekolah, ya tentang sekolah saja. Tidak boleh expo-nya. Hanya sebatas intra-nya saja. Dan kemudian tidak ada bagian penutup atau kesimpulan dari penulis. Artinya seperti ini. Kalau biasanya laporan, dia akan ada penutup dari penulis. Nah, ini hanya sebatas laporan yang sifatnya umum saja. Apa yang kamu terhiti, itu saja yang nanti akan kamu bahas. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak. Tidak? Jadi bahkan dan jelas ya? Bahkan. Oke, selanjutnya. Ibu mau memberikan sebuah video. Ini video, kita kan mengenai LKO. Ibu angkat satu tema itu mengenai tonggiret. Sebelum ini masuk videonya, kamu tahu tidak apa itu tonggiret? Kalau bahasa kita, jenisnya itu serangga. Di tempat kita, Wiwi. Tahu? Tahu ya? Ini termasuk hewan langkah. Dia musingan, tetangkan? Iya. Pernah datang tidak di rumah kamu? Pernah. Pernah. Nah, ini karena masih mati. Oke, ibu tunjukkan video. Dari tangan dengan maka merah diuncul. Lalu hingga pindah tangan turun di mohon. Kemudian motif atau menanggalkan kulit lamanya. Setelah itu, mereka akan bernyanyi dengan... Oke, jadi kesimpulan untuk video yang sudah ibu tayangkan ini adalah... Yang pertama apa tadi? Cikadang. Yang kedua? Menajib badan di Cikadang. Ketiga? Tunggiri. Nah, yang keempat? Angkat lima. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari tonggiret. Kalau misalnya termasuk dia ke dalam daerah kita, namanya adalah... Tunggiri, Tunggiri. Nah, ini lewan langkah tadi. Oke, jadi paham ya? Setelah ibu berikan penyimpulan mengenai tayangan video mengenai ke temgiret ini. Termasuk itu jadi jenis dari tonggiret. Ibu rasa siswa itu sudah memahami. Oke, sekarang ibu bagi kelompok. Tadi di awal sudah ibu... Belum ya? Sudah di bahag-bahag untuk pembagian kelompoknya. Ini ibu rasa kelompoknya sudah cukup ya. Kita ada 12 orang siswa, ibu bagi menjadi 3 kelompok saja. Berarti ada 1 kelompok, 4 kelompok, 2 anggota. Oke, pas ini ya? Sudah jadi masalah anggota kelompoknya? Tidak. Oke, sekarang ibu mau siswa ibu membuka buku paket yang sudah tersedia per kelompok. Kamu buka kalangan 2 hingga 8. Silahkan kamu baca terlebih dahulu materi tersebut per kelompok. Jadi boleh didiskusikan materi tersebut. Misalnya, ada bentuk sembahyang namanya ya. Jadi nanti misalnya Nina mau bertanya ke Giskal. Gisk, ini apa pilihan-pilihan Gisk? Boleh, silahkan diskusi kelompok terlebih dahulu. Saya menempetkan kawan-kawan. Kami akan berada di rumah. Kami akan berada di rumah. Jadi kalau kami berada di rumah, Oke, sudah ya istirahatnya Ada yang mau kita nampak mengenai mata itu tersebut? Sudah Karena tadi secara garis besar, kita sudah memberikan informasi mengenai mata itu tersebut Ini gue rasa ini banyak penguatan saja ketika kamu membaca kembali materi teks LHO ini Karena kita baru mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi dari teks LHO yang sudah tersedia Oke, tadi kelompok sudah itu bentuk Sekarang, kita mau membagikan contoh ya Teks LHO yang akan kamu identifikasi dan kamu evaluasi masing-masing kelompok Jadi nanti tugasnya, gue akan terlebih dahulu Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan teks ini Kemudian, nanti kelompok yang lain ketika si kelompok satu misalnya yang tampil Dia, kelompok lain akan memberikan atau menunjukkan pertanyaan Tapi tidak boleh kelenceng atau tidak berkaitan dengan teks yang ditampilkan oleh kelompok satu tersebut Paham? Paham Oke, ini yang akan dikubbagikan teksnya Ini untuk dulu kelompok satu, dua, dan tiga Ibu, silahkan teman-teman lihat ya Untuk diskusi kelompoknya 10 menit Kemudian baru kita nanti presentasi Oke, silahkan duduk berkelompok dan gue berdiskusi Terima kasih telah menonton! Oke, anak-anak ibu semua Sembari mencari, apa namanya, mendiskusikan dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada teks Masur Ibu Bagirkan Kalian semua boleh lihat informasi yang relevan juga Boleh menggunakan Android ya Jadi boleh menggunakan Android sekarang untuk tugas ini Silahkan cari informasi yang relevan mengenai teks LHO Berdasarkan teks yang Ibu bagikan ke kelompok Misalnya, kelompok satu mengenai penggeret kapan Kemudian kelompok kedua mengambil teks penggeret apa Jadi nanti cari apa kira-kira informasi yang lho lupa dengan teks tersebut Gitu pun nanti dengan kelompok tiga Paham ya? Silahkan boleh dibuka HP-nya Nah, untuk pengidentifikasi yang nanti evaluasi informasi dari teks LHO yang sudah didapatkan Oke, sekarang Ibu minta siswa Ibu untuk mempresentasikan masing-masing kelompok Ini Ibu Acak untuk menampilannya untuk mempresentasikan Jadi nanti ketika kelompok, misalnya kelompok satu yang tampil Silahkan kelompok dua dan tiga bertanya kepada kelompok satu Terkait dari materi yang akan disampaikan oleh kelompok tersebut Paham? Paham Seperti itu teknik nanti untuk diskusi kelompok kita Oke, Ibu Acak saja ya Dia akan tampil pertama untuk mempresentasikan materinya Ibu tunjuk dulu kelompok dua Silahkan Nanti ada moderator Dia akan membacakan hasil diskusinya Menjawab pertanyaan kelompok lain Kalau dari masing-masing kelompok ini ada sudah Oke, siap? Silahkan Kamu melakukan proses Walaikumsalam 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 Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami Banyak orang yang menginap Saya akan mempresentasi dari masing-masing kelompok Dengan pemerintah yang mau yang sudah diperbagikan Dan pemerintah masalah masing-masing kelompok tersebut sudah terpecahkan Jadi tinggal banyak pemernaan masing-masing kelompok Untuk membuatkan laporan yang akan kalian kumpul ke Ibu Paham ya? Ibu kasih waktu setelah dua menit cukup Untuk menuliskan kembali laporan dari hasil diskusi dan rasa-rasil yang sudah kamu lakukan Oke, silahkan Sekarang tugas kamu membuat penugasan di LKPD LKPD-nya Ibu buatkan dalam bentuk classroom ya Nah, silahkan kamu kerjakan Ini Ibu kirimkan link-nya di grup kelas kita Silahkan kamu colok pertanyaan Itu ada empat pertanyaan Tinggal mengisi pada link tersebut LKPD-nya ada di dalam situ Oke, silahkan dikerjakan Oke, silahkan dikirimkan tugasnya melalui classroom tersebut Nanti akan Ibu terima Nanti akan juga Ibu sharekan nilainya Ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Untuk berakhirnya pertemuan hari ini Ibu mau nanti kita merefleksikan kembali pelajar pembelajaran hari ini Jadi nanti Ibu mau Salah satu dari kamu akan merefleksikan materi pembelajaran kita hari ini Oke Ibu minta kepada Giska untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini Silahkan, Giska Baik, saya akan merefleksi apa yang telah kami pelajari pada hari ini Kami mempelajari tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi Yang mana artinya yaitu Teks yang membuat pembelajaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan Atau observasi tersebut tadi Jadi, hasil refleksi hari ini yaitu Kami dapat mengidentifikasi mekal evaluasi teks LHO tersebut Sekian dari Kak Gira Makasih Oke, bagus ya Demikianlah refleksi kita untuk pembelajaran hari ini Jadi sebelum Ibu tunduk Untuk pembelajaran berikutnya Kita akan menulis, menyusun, mengekstruksikan teks LHO Jadi nanti kita akan menulis Sekarang kita identifikasi Pertemuan berikutnya kita akan menulis Praktek lagi Oke, paham ya? Paham Oke, untuk menutup pertemuan hari ini Ada baiknya kita bersyukur terlebih dahulu Mendengar mengucapkan kandala Alkandilai berikut amir Dan doa akan dipimpin oleh ketua-tua-tua Silahkan berikutnya Baiklah teman-teman Untuk mengakhiri pelajaran berikutnya hari ini Kita bersyukur terhadap kepercayaan dan kegiatan masing Bersyukur mulai Bersyukur selesai Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Silahkan menggunakan semua istirahat Sampai jumpa